Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Rio ya kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin nah karena kemarin kita sudah belajar tentang perkalian hari ini berarti kelanjutannya tentang pembagiannya nah caranya kurang lebih hampir sama tidak jauh berbeda mungkin ada sedikit saja yang caranya sedikit berbeda nah ada tambahannya untuk kebelakangnya sama blok dengan perkalian oke kita saksikan bersama ya kita akan mulai dengan contoh sederhana terlebih dahulu nah contohnya adalah 1 per 2 dibagi 1 per 3 nah kamu perhatikan bagaimana caranya caranya adalah yang depan tetap kamu tulis yang belakang kamu ganti dengan kali namun yang ini kamu balik 3 per 1 langsung jawabannya berapa 3 berarti ini kali ini ini kali ini sama seperti kemarin kan langsung 3 per 2 nah seperti itu ya nah contoh lagi berapa ya sekarang yang campuran sekarang yang campuran 1 1 per 8 dibagi 1 per 4 berapa hasilnya seperti kemarin kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu 1 kali 8 8 tambah 1 9 per 8 dikali kita balik 4 per 1 ya langsung berarti seperti kemarin 9 kali 4 36 terus 8 kali 1 8 lalu nanti bisa kita jadikan ke pecahan campuran lagi atau kalau seperti ini juga bisa paham ya anak-anak ya sekarang kita ke desimal dulu 0,75 dibagi 0,25 bagaimana kita jadikan ke pecahan terlebih dahulu berarti 75 per 100 dibagi 25 per 100 dikali langsung aja ya kan ini per 100 berarti nanti jadinya ya 75 per 100 dikali 100 per 25 nah hasilnya berapa eh kita coba disini ya berarti 75 kali 100 berarti 700 eh 7 tidak 7500 dibagi 100 kali 25 2500 saya ini dicoret coret kan tinggal 75 dibagi 25 berarti hasilnya bulat berapa kok 3 per 1 kan sama dengan 3 gitu ya sekarang ngobosin burung persenan persenan ya gampang persenan kan 40% dibagi 10% berarti kok 40 per 100 dikali nah ini mau ngasih ini 10 per 100 berarti kan diwalik jadi 100 per 10 berarti tinggal dikali 4000 per 1000 coret-coret 4 per 1 4 per 1 kan sama dengan 4 nah kelihatan ya oke seperti itu ya sekarang gimana penjelasan dari Pak Ryo tadi Pak Ryo harap semuanya bisa segera mengerti ya oke untuk selanjutnya biasa tugas hari ini tugas hari ini adalah tentang pembagian kamu buka di halaman 16 ya kamu buka halaman 16 di latihan 5 nah yang kamu kerjakan sama seperti kemarin nomor 1 2 3 4 eh 1 2 3 namun yang GHI saja GHI saja GHI nomor 1 GHI nomor 2 GHI nomor 3 GHI seperti itu oke ya sama seperti kemarin pengumpulannya jadi Pak Ryo tunggu sampai jumpa besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye-bye